Karena saya punya Qur'an itu Quresh Alhamdulillah Jadi salah satu buku yang saya baca itu Yang selalu di meja saya ini Qur'an ini Masya Allah Dari kekristenan Dr. Mangapul Dari kekristenan Dr. Mangapul Ini itu tiba-tiba kitabnya ada Tapi penulisnya gak tau siapa Lalu disampaikannya ke siapa Lalu disampaikannya ke siapa Disampaikannya ke siapa Dan kok bisa sampai ke Yesus dari penulis ini Nah itu pembuktiannya itu yang tidak ada Dan ini sudah diakui oleh semua schoolers Yang mempelajari Nofum Testamentum Dan juga Septuagin Tapi masalahnya Pak Pendeta Itu penjelasannya apa Itu tadi gak ada hubungannya Dan kalau dengar Youtube Pemberi wahyu Bukan penerima wahyu Yesus itu Pemberi wahyu Bukan penerima wahyu Ini saya pulang Segala firman Yang engkau sampaikan kepada aku Telah ku sampaikan kepada mereka Dan mereka Telah menerimanya Mereka tahu benar-benar Bahwa aku datang daripadamu Aku ini Yesus Datang padamu Padamu ini Bapak Dan mereka percaya Mereka itu murid-murid Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Engkau lah engkau ini Bapak Yang mengutus aku Aku ini Yesus And how you do that I'm gonna give you five words In the English language They have to be all at the same time Surrender Submission Obedience Sincerity And peace Do you want those things in your life Yesus I do too Be in peace with you This word in Arabic is one It's five words in English You know what the word is in Arabic Islam Islam That's the word Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammada rasulullah Sahabat channel yang semoga sinantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini saya akan melakukan reaction Dialog pendeta dokter mengapul Versus apologet muslim Yaitu Kores alias Trinus Leir Ini tentang pewahyuan kitab suci Al-Quran versus Biblos Atau bahkan mungkin hadis versus Biblos Nah kita tahu pendeta Mangapul ini seorang tokoh ya Seorang pendeta yang sangat-sangat militan dalam menyampaikan doktrin-doktrin yang diimaninya Baik untuk melakukan itu Dia sering berdebat Supersengit dengan pendeta-pendeta lain Terutama yang tak sedenom dengan beliau Yang beda sekte dengan beliau Nah kita tahu seperti Dengan pendeta Joshua Tehu Dengan pendeta Esrasoro Esrasoro dan lain-lain Begitu keras bang Luar biasa keras perdebatannya Padahal kita tahu mereka sama-sama Kristen Sama-sama menuhankan Yesus Bahkan kitab suci-nya pun sama Jadi luar biasa memang dokter Mangapul ini sangat-sangat militan Nah saat berdialog dengan apologet muslim Yaitu kores Sepertinya dokter Mangapul saya lihat itu mati gaya Itu dari awal Mati gaya dari awal Harusnya dia menjelaskan apa yang ditanyakan kores Malah si pendeta Mangapul ini lebih banyak bertanya Saya lihat dia malah blunder Dan karena ketika menjelaskan periwayatan Bible Dokter Mangapul justru bertentangan dengan kesaksian Yesus Dan ini akan saya reaksin Saya akan tunjukkan bahwa problem Mangapul ketika memberikan penjelasan Ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat yang harusnya dia imani Nah ketika dia sepertinya berusaha untuk menghindari pertanyaan kores Dia tiba-tiba mendepak si kores Ya menutup akses kores dari roomnya begitu saja Tanpa meminta persetujuan Ya langsung saja karena itu roomnya Dia langsung ditutup begitu saja Didepak si kores sehingga gak punya akses lagi disitu Nah ini kelakuan Jangan lupa subscribe sampai sebelum lanjut Dukung terus channel ini Semoga jadi barokah Amin Nah mari kita simak dialog kores versus Mangapul Beneran ya Baik Islam maupun kekristenan pun dihajar juga gitu Kalau misalnya bertentangan dengan Alkitab tentunya Nah ini mengenai topik ini sendiri Pewahyuan dalam Al-Quran dan juga dalam Biblos ini Berbedanya begini dokter Mangapul Berbedanya adalah pewahyuan dalam Al-Quran itu Orang-orang yang melanjutkan lisan dari Rasulullah s.a.w. mengenai wahyu ini Bersambung saksinya ada Perawinya ada dan terekam dalam kitab Asma Arijal Yang menarik Dari kekristenan dokter Mangapul Dari kekristenan dokter Mangapul Ini itu tiba-tiba kitabnya ada Tapi penulisnya gak tahu siapa Lalu disampaikannya ke siapa Lalu disampaikannya ke siapa Disampaikannya ke siapa Dan kok bisa sampai ke Yesus dari penulis ini Nah itu pembuktiannya itu yang tidak ada Dan ini sudah diakui oleh semua schoolers Yang mempelajari Nofum Testamentum dan juga Septuagin Begitu dokter Mangapul Kecuali dokter Mangapul bisa memberikan Ya ini pertanyaannya kita masuk ke sana Bisa memberikan Oh ini misalnya ke Hebrew Kitab Ibrani Kitab Ibrani yang ada di perjanjian baru ini Penulisnya adalah ini Dia mendapatkannya dari ini Dan burunya ini Dan ini sampai ke Yesus Nah ini baru kita bisa benarkan Dan Islam mengakui Bahwa memang setara dengan Al-Quran Pewahyuan dari Biblos itu sendiri Tapi kalau tidak ada Maaf seribu maaf Kami menghargai Cara Anda mengimani kitab Anda Silahkan dokter Mangapul Ya baik sebelum lanjut Ya ini menurut saya Kore sih langsung Bidik ya jantung pertahanan Dokter Mangapul ya Kristen ya Kenapa? Dia tadi menyebut tentang kitab Ibrani Kita tahu kitab Ibrani itu Adalah kitab yang tidak diketahui pasti Siapa pengarangnya Siapa penulisnya Ya Jadi kalau kita baca di Di apa Di Alkitab penjelasannya Tentang kitab Ibrani Itu tidak dijelaskan siapa penulisnya Bahkan mereka juga tidak memastikan Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu Apa Kemungkinan Paulus Tetapi untuk memastikan Tidak ada Jadi mereka tidak sepahas Siapa sih sebenarnya penulis Kitab Ibrani Sampai sekarang Tapi kalau masuk dalam Kitab suci gitu ya Tidak diketahui siapa penulisnya Tetapi mereka menjadikannya sebagai Kitab suci Itu problem Dan Kemudian Itu nampaknya yang dijadikan Titik Tembak Baik Terima kasih Tadi saya mengatakan Yang Kristen Apakah Anda Kristen? Bukan Alhamdulillah Aku Muslim Dari lahir Tolong dibuka kameranya Kalau mau Oh gitu Kita dialog jadinya ya Ya dialog dong Anda menyebut tadi Septuagint dan Novum Testamentum Apa itu? Septuagint itu Terjemahan tanahnya Yahudi Yang Dilegitimasi oleh Ptolemy Di Mesir itu Apa maksudnya tanahnya Yahudi? Tanahnya Yahudi Kitab sucinya Yahudi itu tanah namanya Yang kalau di kekristian Ganti nama menjadi perjanjian lama Lalu Dalam bahasa Septuagint itu dalam bahasa Yunani Mengapa dalam bahasa Yunani Bukan bahasa Ibrani? Yes karena Ptolemy Ptolemy ini Meminta Karena tertarik dengan Kitab Yahudi Tanahnya Yahudi ini Maka Ptolemy meminta untuk Diartikan ke bahasa yang general pada masa itu Yaitu bahasa Yunani Diutuslah 70 Rabi-Rabi Yahudi Untuk menerjemahkan Kan gitu sejarahnya Simpelnya begitu aja sih Wah luar biasa Jadi dari awal Ini ya saya katakan tadi Bahwa disini Pendeta Mangapur Udah mati Gaya ya Sama pertanyaan Dijawab dengan Sangat Guntas Sangat bagus Sangat lancar oleh Lawan dialognya ini Ya yang pasti Kores luar biasa ya Sampai Apa tadi? Sampai Ptolemy Di bawah-bawah Itu Ptolemy Ptolemy Fasolasido itu kali ya Oke mari kita lanjut Baik Terima kasih Jadi memang Sudaraku Kores Ya Kenapa namamu pakai Kristus? Ya Karena Kores pun ternyata Diurapi oleh Tuhan Pak Mangapur Di Yesaya 45 Nomor 1 Oke Terima kasih Jadi Kalau bicara Pewahyuan Memang beda Ya Bedanya apa? Kan Umat muslim Seperti diceritakan oleh Ustadz Zuma Menerima Pewahyuan langsung Kepada Nabi Muhammad Kan? Betul Betul Satu orang kan? Satu orang Nah di dalam Alkitab Dan PLPB Itu Bukan satu orang Kurang lebih Empat puluh orang Jadi beda dong Mulai dari Torah Oh Torat Musa Kalau tadi Tanak Katanya kan Bisa dibagi tiga itu kan Yes Bagi tiga Torat Nabi-Nabi Dan Kitab-kitab Sasra Mas Muridu Puji-pujian Ya kan Puji-pujian Itu juga ada di Di Quran itu kan Karena saya punya Quran itu Alhamdulillah Jadi salah satu buku yang saya baca itu Yang selalu di meja saya ini Quran ini Masya Allah Jadi saya sudah lama Saya apresiasi dokter Manggaput Saya sudah lama merasa Buku yang serius harus dipelajari Oleh semua manusia Adalah kitab suci Nah saya tahu dari dulu Waktu masih SMP Kitab suci Christian Bible Kitab suci Islam Quran Jadi itulah semangat saya Makanya mungkin sudah pernah dengar Kalau pagi-pagi saya ada di bandara Saya sering mendengar siraman itu Ya Baik dulu dari A.A.Gim Atau Jainudin Jainudin MZ Begitu ya Ya dulu yang sering saya kutip kalimatnya Dari manapun sumbernya Kalau itu adalah hal yang baik terima Sohe Tapi Kalau itu hal yang buruk Tolak Misalnya Dia berkata Saya terkesan itu Apa Bung Kores Sekalipun itu dari Dubur ayam Maaf Pantat ayam Kalau dia adalah celor Terima dan nikmati Sekalipun itu dari mulut raja Kalau itu adalah muntahan Buang Sebat enggak Takap banget Itu dokter Mantap kan Saya suka itu Tapi masalahnya Pak Pak Pendeta Itu penjelasannya kapan Itu tadi enggak ada hubungannya Kalau dengar youtube saya Sudah beberapa kali saya kutip itu Ya Jadi terima kasih Bung Kores mau masuk Jadi memang beda Pewahyuannya Sistem pewahyuannya Beda Bung Kores Jadi kalau kamu bilang Tadi dari mana Dari mana Dari mana Baru ke kristus Disitu aja Kamu udah salah Karena kristus itu Tidak menerima wahyu Dia Perlu dicatat ya Teman-teman Sahabatku semuanya Dia mengatakan bahwa Kristus tidak menerima wahyu Jadi salah kan Jadi You give me a wrong question So how can I give you A right answer Bentar Sama aja itu Seperti kamu bertanya Pak Mangapul Tolong terangkan kepada saya Bujur sangkar yang bulat Kalau bujur sangkar Enggak bulat kan Bujur sangkar enggak bulat Iya Jadi kalau Anda bertanya Tolong jelaskan kepada saya Bujur sangkar yang bulat Saya enggak bisa jawabkan Betul Yang salah bukan saya Pertanyaannya yang salah Ini pertanyaan yang salah Apa Anda yang jelimet Tidak mampu menjawab Lantas Apa muter-muter Dan akhirnya kabur Nah bener Coba kita lanjutkan Jadi begitu juga Bung Kores Saya harap Anda Menyadari Konsep kita beda Dan pertanyaan Anda salah Yesus itu pemberi wahyu Bukan penerima wahyu Begitu Yesus itu pemberi wahyu Bukan penerima wahyu Ini saya ulang Ini jelas sekali sudah Berapa kali Sudah kedua kali Atau ketiga kali Ditegaskan oleh si Dokter Mangapul ini Itu dulu ya Mungkin bisa dijelaskan Wahyu satu nomor satu itu Yesus mendapatkan wahyu Yang dikaruniakan oleh Teosnya Begitu dulu ya Dan pertanyaanmu Sudah ku jawab Ada saatnya nanti Kita ngobrol-ngobrol Kalau kamu mau Saya bimbing kamu ya Begini dokter Mangapul Aduh dirimu parah Wahyu luar biasa Bangke dirimu Ngebohong dia Iva Ngebohong dia Astagfirullah Ngebohong dia Oke Ya ini luar biasa ya Oke Sekarang giliran saya Yang Menunjukkan problem Si Pernyataan dokter Mangapul Kore sempat menyinggung Soal Wahyu satu Satu ya Ini saya langsung tunjukin ya Wahyu satu Satu Tapi nanti saya tidak akan Menggunakan ayat ini Tapi ada Ayat pernyataan Yesus sendiri yang Saya biasanya kalau Soal Yesus jadi firman Soal Apa Yesus tidak menerima Wahyu tapi mewahyu Saya biasanya tidak menggunakan Ayat Wahyu satu ini Tapi menggunakan Ayat yang lain Nah Saya awali dari Penjelasan soal Wahyu satu Yang disini sesuai dengan Tertulis di Bible ya Jadi kita tidak Menafsir Tetapi kita menunjukin Apa yang tertulis di Bible Nah apakah sesuai dengan Pernyataan dari Pendeta atau tidak Ya Kalau kita menafsir Nanti dibilang kita Tidak punya kapasitas Untuk menafsir Karena kita bukan Kristen Tetapi Kalau kita membacakan Seperti apa adanya Oke Ya Nah ini kita tunjukkan ya Nah ini jelas Coba dibaca Sahabat disini tertulis Inilah Wahyu Yesus Kristus Wahyu Yesus Kristus Yang Ini ya Yang dikaruniakan Allah Kepadanya Supaya ditunjukkannya Kepada hamba-hambanya Apa yang harus Segera terjadi Saya ulangi Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Nah ini Sudah boleh dipisah nih Kalau berhenti sahabat disini Ini Yesus yang mewahyu Tapi ternyata disini ada Sambungannya Yang dikaruniakan Allah Kepadanya Supaya ditunjukkannya Kepada hamba-hambanya Hamba-hambanya Ya kepada muridnya Kepada Yohanes Kepada yang lain-lain kan Apa yang harus terjadi Jadi dari sini Kalau kita baca Apa potongan ayat ini Cukup jelas Wahyu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah Kepadanya Ini siapa Kan gitu ya Dikaruniakan Kepadanya Tentu kalau Melihat seperti ini Apa Nyanya ini Kalau Karena Kristen Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Tentunya Disini adalah Yesus Nah dikaruniakan Allah Allah siapa Tidak mungkin Yesus sendiri Tentu pihak lain Karena dikaruniakan Allah kepada Nyanya ini Kemungkinan yang dimaksud Adalah Yesus ya Supaya ditunjukkan Nyanya ini Lagi-lagi Yesus kepada Hamba-hambanya Hamba-hambanya Nyanya ini juga Hamba-hamba Yang menuhankan Yesus Dalam Dalam bahasa ini ya Dalam Terminologi Kristen ya Ya Apa yang harus Segera Yang harus Segera terjadi Nah Disini Jadi Kores tadi Menggunakan Ayat untuk Membantah Karena Pendeta Mangapur Sagala Mengatakan bahwa Yesus Tidak mewahyu Ya Tidak menerima Wahyu Tetapi Mewahyu Ya Menyampaikan Wahyu Nah ini Secara Secara langsung Ini terbantah Nah makanya Tidak Dijelaskan lebih lanjut Langsung Koresnya malah Didepak Yang bertanya Malah disingkirkan Ya Ini Nah Nah kemudian Kalau saya Biasanya tidak menggunakan Ayat ini Tapi saya larinya Ke Yohanes Yohanes 12 Saya akan masuk Ke Yohanes Yohanes 12 49 12 49 Oke Coba kita baca Ya ini Diterjemahkan Terjemahan baru Ini jelas Sebab aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Ini Aku ini Yesus Dan ini Tulisannya warna merah Itu adalah Pernyataan langsung Yesus yang dikutip Di Yohanes ini Sebab aku Berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak Bapak ini siapa Tentu yang mengutus Yesus Yang mengutus Aku Dialah Dialah ini Bapak Yang memerintahkan Aku Aku ini Yesus Untuk mengatakan Apa yang harus Aku Aku ini Yesus Katakan Dan aku Sampaikan Sejajar Senafas Setara Dengan Kita wahyu Tadi Jadi Sebab aku Yesus Ini Aku ini Yesus Sebab aku Berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Jadi Yesus Bersaksi Bahwa dirinya Berkata-kata Bukan dari dirinya sendiri Tetapi Bapak Bapak ini Tuhan yang mengutus Yesus Yang mengutus Aku Aku ini Yesus Dialah yang Memerintahkan Aku Yesus Untuk mengatakan Apa yang harus Aku katakan Dan aku Sampaikan Ini artinya Bahwa Yesus Tunduk Pada apa Yang diperintahkan Oleh Bapak Yesus Tunduk Atas Perintah Bapak Ketika diperintahkan Untuk mengatakan Ini Maka Yesus Pun mengatakan Mengatakan itu Sesuai dengan Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Karena diperintahkan Begitu Ya Yesus Menampaikan Berarti Yesus Seorang Hamba Kalau dalam Perspektif Islam Itu Yesus Sebagai seorang Hamba Kalau dalam Perspektif Kristen Ya Tuhan Tapi kalau Melihat begini Dalam perspektif Islam Itu tidak Bertentangan Karena Seorang Hamba Seorang Utusan Seorang Rasulullah Itu Mengikuti Apa yang Diperintahkan Oleh Tuhan Yang Mengutusnya Nah Cukup jelas ya Sebab aku Berkata-kata Bukan dari diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang mengutus aku Dialah Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa yang Harus aku Katakan Dan aku Sampaikan Sampaikan kepada Siapa Sampaikan kepada Murid Kepada Bani Israel Nah Itu ayat Pertama Nah Kemudian Ayat 12 49 Juga Sekaligus Membantah Pernyataan Bahwa Yesus Tidaklah Tuhan Dasarnya Di Yohanes Eh maaf Di Wahyu Pasal 1 Ayat ke 8 Yang saya Tampilkan Ini Aku Aku adalah Alpha dan Omega Alpha Omega itu Yang awal Dan yang akhir Firman Tuhan Allah Jadi Yesus adalah Diakui sebagai Firman Tuhan Yang jadi Manusia Yang ada Dan yang Sudah ada Dan yang Akan datang Yang Maha Kuasa Sehingga Dari sini Mereka Katakan Bahwa Inilah Bukti Bahwa Yesus Adalah Tuhan Itu Sendiri Firman Jadi Manusia Ya Atau Tuhan Atau Allah Dalam Rupa Manusia Nah Jadi Kalau Ada yang Mengatakan Menggunakan Ayat ini Maka Kita Kembalikan Ke Pernyataan Yesus Di Yohanes 7 Maaf 12 4 9 Yohanes 12 49 Tadi Ya Ini Ya Bahwa Kalau Yesus Mengatakan Akulah Alpha Omega Maha Katakan Ketika Mengatakan Itu Berarti Yesus Bukan Berkata-kata Sebagai Dirinya Sendiri Tetapi Hanya Menyampaikan Apa Yang Dikatakan Oleh Bapak Jadi Ketika S Mengatakan Akulah Alpha Omega Hakikannya Dia Mengatakan Apa Yang Disampaikan Oleh Siapa Oleh Bapak Sebab Jelas Jelas Ini Sebab Aku Berkata-kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Memerintahkan Aku Untuk Mengatakannya Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Harus Aku Sampaikan Berarti Ketika Mengatakan Akulah Alpha Omega Tadi Berarti Sama Seperti Mengatakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Dikatakan Kepada Umat Nah Kalau Benar Bahwa Ayat Wahyu 1 8 Tadi Adalah Firman Tuhan Maka Yesus Menyampaikan Firman Tuhan Karena Diperintahkan Seperti Itu Jadi Bukan Yesus Sendiri Yang Alpha Omega Tetapi Dia Menyampaikan Apa Yang Dikatakan Oleh Bapak Yang Mengutusnya Kalau Gitu Yang Alpha Omega Siapa Sudah Bisa Sendiri Kan Coba Kalau Alpha Omega Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Tidak Mungkin Lahir Dan Mati Tidak Punya Riwayat Kalau Masih Punya Riwayat Kapan Berawal Kapan Berakhir Itu Berarti Bukan Tuhan Kan Begitu Tuhan Tidak Memiliki Riwayat Kapan Dia Lahir Kapan Dia Mati Kapan Dia Ada Kapan Dia Berkembang Kapan Dia Tumbuh Kapan Dia Bersekolah Itu Bukan Tuhan Itu Ya Oke Ayat Yang berikutnya Saya akan Masuk Ke Yohan Masih Di Yohanes Ke 17 Maaf 17 Ayat Ke 8 17 Ayat Ke 8 Oke Ini Nah Coba Kita Baca Iya Nah Ini Sekaligus Bantahan Bantahan Yohanes 1 Ayat 1 Siap Kali Yohanes Pada mulanya Firman Firman Bersama Allah Dan Firman Adalah Allah Sehingga Kristen Punya Keyakinan Bahwa Yesus Itulah Firman Yang Jadi Manusia Di Yohanes 1 14 Nah Itu Ayat Yohanes 1 Itu Bertentangan Dengan Ini Karena Yohanes 1 Itu Tidak Jelas Sumbernya Dari Mana Itu Jelas Bukan Firman Tuhan Juga Bukan Perkataan Yesus Bukan Sabda Yesus Sedangkan Ini Dikutip Kesaksian Yesus Sendiri Dan Tulisannya Merah Kalau Dalam Alkitab Sabda Ini Kalau Warna Merah Begini Itu Berarti Pernyataan Yesus Sendiri Coba Kita Baca Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Aku Ini Yesus Datang Padamu Padamu Ini Bapak Dan Mereka Percaya Mereka Itu Murid-murid Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Engkau Ini Bapak Yang Mengutus Aku Aku Yesus Coba Kita Ulang Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Ini Firman Yang Disampaikan Kepadaku Berarti Ku Ini Adalah Yesus Engkau Itu Adalah Bapak Berarti Segala Firman Dari Bapak Yang Disampaikan Kepada Yesus Telah Disampaikan Lagi Kepada Murid-murid Beliau Ya Telah Kusampaikan Kepada Mereka Mereka Ini Lebani Israel Umat Israel Murid-murid Yesus Yang Telah Menerimanya Dan Mereka Mereka Tahu Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Aku Ini Yesus Datang Daripadamu Ya Tuhan Ya Bapak Kan Gitu Ya Dan Mereka Juga Percaya Bahwa Engkau Lah Bapak Yang Telah Mengutus Aku Ya Jadi Disini Yesus Menyampaikan Firman Yang Diterima Dari Bapak Firman Allah Itu Firman Tuhan Itu kan Wahyu Ya kan Itu wahyu Dari Tuhan Disampaikan Kepada Yesus Yesus Disampaikan Kepada Murid-murid Jadi Kalau Dikatakan Yesus Menjadi Firman Firman Jadi Manusia Bagaimana Bertentangan Dengan Itu Jadi Kita Tidak Menafsir Tapi Berdasarkan Apa Yang Tertulis Disini Di Yohane Satu Satu Yesus Setelah Menjadi Apa Firman Setelah Menjadi Manusia Yohane Satu Empat Belas Dan Ada Di Antara Kita Begitu Yang Sering Kita Dengarkan Dari Saudara Kita Di Kristiani Nah Pada Mulanya Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Adalah Kemudian Firman Telah Menjadi Manusia Sama Seperti Ada Di Antara Kita Kan Begitu Doktrin Nah Ini Sangat Jelas Kesaksian Yesus Sendiri Sebab Segala Firman Berarti Yesus Menerima Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Berarti Dari Bapak Disampaikan Kepada Yesus Telah Kusampaikan Yesus Mengikuti Amanah Diperintahkan Sampaikan Sampaikan Diperintahkan Mengatakan Yang Katakan Seperti Yohanes 12.49 Tadi Ya Jadi Aku Datang Daripadamu Dan mereka Percaya Bahwa Engkau Telah Mengutus Aku Ya Ini Sudah Cukup Membantah Sangat Membantah Apa yang Dikatakan Pak Dokter Mangapul Sagala Tadi Kata Pak Pendeta Mangapul Sagala Bahwa Yesus Tidak Menerima Wahyu Wahyu Itu kan Firman Kalau Dalam Dalam Apa Perspektif Islam Firman Allah Sama Dan Wahyu Dari Allah Kan Gitu Walaupun Wahyu Itu Dalam Berbagai Model Dalam Penyampaian Tetapi Intinya Itu Adalah Apa Yang Diterima Dari Allah Itulah Firman Allah Itulah Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Perspektif Islam Nah Kalau Kita Berdebat Dengan Saudara Kita Di Kristiani Mereka Kekuh Menjelaskan Bahwa Yesus adalah Firman Yang Menjadi Manusia Berdasarkan Ayat Yohanes 1 1 Sampai 14 Nah Jika Yesus Ditempatkan Sebagai Firman Yang Menjadi Manusia Berarti Yesus Itu adalah Jelmaan Firman Atau Awalnya Firman Terus Berubah Menjadi Manusia Dan Itulah Yesus Kristus Dalilnya Di Pembukaan Injil Yohanes Tadi Ternyata Ternyata Tak hanya Saya yang Sebagai Muslim Yang Mempertanyakan Logika Ayat itu Tapi Apologet Yang Saya Suka Yaitu Pak Bobson Tampu Bolon Atau Di BSS Official Beliau Berdebat Dengan Apologet Kristian Lainnya Yaitu Aderion Sama Menyoal Doktrin Ini Juga Kalau Menurut Aderion Kekuh Menjelaskan Bahwa Yesus Firman Yang Jadi Manusia Berdasarkan Yohanes 1 1 14 Sedangkan Pak Bob Kekuh Bahwa Yesus Dari Roh Kudus Berdasarkan Matthew 1 20 Nah Jadi Disini Sesama Kristian Pun Bertentangan Menyikapi Asal Muasal Yesus Yesus Berasal Dari Firman Atau Firman Yang Jadi Manusia Atau Yesus Dari Roh Kudus Sama Sama Ada Dalam Injil Perjanjian Baru Nah Bahkan Ayat Yohanes 1 1 Sampai 14 Yang Seolah Menjadi Jantung Keimanan Kristen Sampai Hari Ini Pun Jadi Polemik Sebenarnya Kalau Kita Baca Di Santo Agustinus Yang Menjelaskan Ayat Itu Katanya Berasal Dari Himne Platonis Itu Karya Pilo Dari Alexandria Santo Agustinus Menjelaskan Bahwa Ayat Itu Berasal Dari Himne Platonis Karya Pilo Yang Kemudian Disisipkan Masuk Dalam Pembukaan Injil Yohanes Nah Artinya Kalau Ayat Itu Tak Ada Di PB Bagaimana Memasukkan Doktrin Bahwa Yesus Adalah Firman Yang Jadi Manusia Nah Ini Tentu Pertanyaan Yang Penting Dari Saya Untuk Saudaraku Di Kristiani Karena Memang Penopang Klaim Firman Yang Jadi Manusia Itu Hanya Ada Di Yohanes 1 Kalau Itu Ternyata Bukan Injil Asli Bukan Ayat Asli Di Injil Yohanes Seperti Dinyatakan Santo Agustinus Maka Secara Doktrin Itu Ambiar Jadi Tidak Jelas Karena Penopang Penopang Adalah Ayat Yohanes 1 1 Sampai 14 Itu Kalau Itu Ternyata Tidak Benar Selesai Gimana Memasukkan Doktrin Itu Terus Hal Kedua Jika Yohanes 1 Adalah Ayat Asli Anggap Bagaimana Nasib Yohanes 12 29 Dan 17 8 Ini Langsung Berhadapan Sebab Ayat Itu Menunjukkan Kesaksian Yesus Sendiri Bahwa Beliau Menerima Firman Dari Bapak Diperintah Menyampaikan Kepada Murid Yaitu Kepada Umat Israel Di Masa Yesus Nah Disitu Jelas Sekali Yesus Menerima Firman Tuhan Ya Menerima Wahyu Dari Tuhan Lalu Disampaikan Lagi Firman Tuhan Itu Kepada Murid Nah Kalau Firman Udah Jadi Yesus Bagaimana Mungkin Yesus Malah Mengaku Dirinya Menerima Firman Dan Menyampaikannya Lagi Jelas-jelas Sudah menjadi Yesus Sudah menjadi Manusia Itu Menyampaikan Firman Nah Bagaimana Bagaimana Kalau Firman Itu Menjelaman Jadi Yesus Kok Yesus Malah Diperintah Tunduk Pada Perintah Tuhan Untuk Menyampaikan Firman Kan Tidak Nyambung Tidak Sinkron Menurut Bacaan Saya Di Terjemahan Bible Itu Ya Kalau Di Tafsir-tafsir Secara Dogmatis Secara Doktrin Silahkan Tapi Kalau Saya Baca Dari Redaksi Aslinya Seperti Apa Ya Seperti Itu Karena Jelas-jelas Di situ Yesus Menerima Firman Maka Kalau Saya Baca Redaksi Terjemahan Bible Di Yohanes 17 Ayat 8 Jelas Ini Membantah Klaim Yesus Adalah Firman Yang Jadi Manusia Nah Sekarang Mana Yang Lebih Kuat Kesaksian Yesus Sendiri Di Yohanes 17 Ayat 8 Atau Yohanes 1 Yang Notabene Ayat Itu Di Tidak Dipastikan Kebenaran Dari Tuhan Karena Sumbernya Dari Himne Platonis Seperti Yang Dijelaskan Oleh Sain Agustinus Santo Agustinus Ini Bukan Muslim Jadi Kalau Mau Protes Jangan Ke Saya Tapi Santo Agustinus Yang Notabene Juga Bidia Seorang Kristiani Karena Disini Saya Hanya Mengutip Jadi Mau Komple Jangan Komple Ke Saya Tapi Komple Ke Santo Agustinus Gitu Ya Mudah Mudah Reaction Ini Bisa Memberikan Pencerahan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Membaca Tulisan Terjemahan Bible Dan Saudaraku Yang Kristen Silahkan Sampaikan Tanggapan Tentu Yang Santun Dan Beradab Ya Tunjukin Dengan Bukti Dalil Bahwa Pernyataan Saya Tadi Salah Saya Sangat Senang Sekali Kalau Dikoreksi Disampaikan Di Sini Di Kolom Komentar Ataupun Mungkin Membuat Video Tersendiri Di Channel Anda Dan Saya Di Tag Begitu Ya Nanti Saya Akan Makin Bersemangat Membuktikan Lebih Banyak Lagi Dan Itu Asik Ya Dengan Begitu Jadi Banyak Pilihan Konten Yang Bisa Saya Bahas Di Channel Ini Semoga Mangapul Segala Pun Menyimak Dan Lalu Keluar Segala Kata-kata Yang Aduhai Khas Beliau Silahkan Berikan Penjelasan Soal Isi Kitab Anda Jika Itu Benar Maka Saya Ikuti Jika Itu Salah Saya Katakan Salah Bila Keluar Dari Dubur Ayam Kalau Itu Telur Ya Ambil Kan Biar Keluar Dari Lisan Seorang Pendeta Mangapul Kalau Itu Dinilai Bertentangan Dengan Bible Ya Itu Yang Akan Saya Tanggapi Asik Itu Saja Mungkin Pelajaran Di Video Kali Ini Semoga Memberikan Pencerahan Dan Jangan Lupa Dukungannya Sahabat Silahkan Subscribe Like Share Dan Kita Terus Suarakan Kebenaran Mudah-mudah Lewat Channel Ini Lewat Kanal Ini Lewat Konten-konten Di sini Bisa Memberikan Pencerahan Bisa Menghadapi Serangan Dari Kaum Dari Pihak Yang Berusaha Memadamkan Cahaya Islam Kita Hempaskan Semuanya Anasir-anasir Penyesatan Dan Pemurtadan Ya Supaya Tidak Mengganggu Pri Kemanusiaan Pri Kehidupan Pri Kemasyarakat Di NKRI Itu Saja Semoga Bermanfaat Bila Itafiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukanusiaan Bermanfaat